Berikut ini adalah contoh atau penerapan rumus simbol dolar pada lembar kerja Microsoft Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjamaah channel SpatoPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara menggunakan atau fungsi rumus atau simbol dolar pada lembar kerja Microsoft Excel Nah langsung saja disini saya sudah mempersiapkan beberapa tabel dan juga angka untuk mengolah Nah disini untuk tabel nilai ulangan disini ini sama dari ketiga tabel sama ini adalah untuk hasilnya Kemudian disini ini adalah penggunaan tanda atau rumus simbol dolar di depan angka Kemudian disini rumus atau simbol dolar di depan huruf Yang terakhir rumus atau simbol dolar di depan huruf dan angka Nah untuk bagian yang pertama Nah disini misalkan kita masukkan rumusnya Sama dengan Ini adalah angka yang akan diolah Kemudian kita kali Untuk angka pengolahnya Nah kemudian disini di depan angka pada kolom A4 ini kita beri rumus atau simbol dolar Kemudian tekan tombol enter Nah apabila ingin mendapatkan hasil yang sama kita tarik ke bawah Disini Angkanya tetap Kemudian apabila kita tarik ke samping Nah disini berubah sesuai dengan Nah disini Angkanya berubah sesuai dengan Tabel pada angka disini Nah Jadi fungsi tanda atau simbol dolar atau penggunaan rumus dolar ini adalah mengunci apabila kita taruh di depan angka Ini akan mengunci kolom Nah bagaimana apabila kita taruh di depan huruf Sebagai contoh Kita ambil Kemudian kita kali Kemudian kita masukkan angkanya Ini pada angka A4 Nah apabila tadi kita taruh di depan angka sekarang di depan huruf Kemudian tekan tombol enter Nah kita tarik ke bawah Ini berubah Kemudian Apabila kita tarik ke samping Nah ini akan tetap Jadi fungsi simbol dolar atau penggunaan rumus dolar Disini apabila kita taruh di depan huruf Ini adalah mengunci baris Di atas mengunci kolom Nah disini kita akan terapkan simbol dolar pada depan huruf dan angka Nah sebagai contoh Kemudian kita ambil Kita kali Kemudian Kita masukkan simbol dolar Nah disini teman-teman akan saya jelaskan nanti di bagian akhir Cara memasukkan simbol dolar agar lebih cepat Nah kita tekan enter Ini disini apabila kita tarik ke bawah Tetap Kemudian kita tarik ke samping Hasilnya nanti juga akan tetap Nah disini untuk pengalinya adalah A4 Jadi fungsi simbol dolar disini pada rumus adalah untuk mengunci Ini adalah salah satunya Nah kemudian disini Agar lebih cepat dalam menggunakan simbol dolar Sebagai contoh Sama dengan Kita ambil yang kedua Sebenarnya ini semuanya sama Kita kali Kemudian kita taruh pada bagian Angka Nah disini Nah ini tekan saja Tombol F4 Nah disini akan langsung muncul Simbol dolar Di depan huruf dan Angka Ini adalah cara yang lebih cepat Ada beberapa komputer Dalam penggunaan Tombol F4 Ini menggunakan Tombol FN Nah jadi silahkan coba terlebih dahulu Mudah-mudahan Video tentang Cara menggunakan Atau fungsi simbol dolar Pada rumus di Excel ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa